. 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 peluang besar untuk kembali melawan Indonesia dimiliki oleh Vietnam yang lolos dengan status juara grup B Sea Games 2019. Duel Vietnam melawan Kamboja pada semifinal Sea Games 2019 digelar di Stadion Rizal Memorial, Filipina, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2019. Vietnam menunjukkan permainan menyerang saat menghadapi Kamboja pada semifinal Sea Games 2019. Serangan demi serangan dilakukan oleh Vietnam ke jantung pertahanan Kamboja sepanjang babak pertama. Tensi pertandingan sempat memanas saat memasuki menit ke-15. Pemain kedua tim terlibat kericuhan di tepi lapangan seusai terjadi pelanggaran terhadap pemain Vietnam, Nguyen Trong Hoang. Pelatih Vietnam, Park Hang Seo, diberi kartu kuning oleh Wasit karena dinilai melakukan protes berlebihan. Namun, kericuhan tak berlangsung lama dan pertandingan kembali dilanjutkan beberapa menit kemudian. Selebrasi gol pemain tim Nas U22 Indonesia, Sani Rizky Fauzi, kegawang Vietnam, Gary Andrew Lothulung, Kompas. Kong, Vietnam membuka keunggulan lewat sundulan dari Nguyen Tian Lin pada menit ke-19. Melalui skema serangan balik, Vietnam menambah keunggulan saat laga memasuki menit ke-26. Haduk Chin membuat Vietnam sementara memimpin 2-0 atas Kamboja. Tak cukup dengan keunggulan 2 gol, Vietnam kembali menambah keunggulan menjadi 3-0 lewat sundulan Haduk Chin pada injury time babak pertama. Skor 3-0 untuk keunggulan Vietnam atas Kamboja menutup jalannya pertandingan babak pertama. Jika kedudukan terus bertahan, maka Vietnam akan bertemu Indonesia lagi pada final SEA Games 2019. Sebelumnya, Indonesia dan Vietnam telah bertemu saat fase grup SEA Games 2019. Sempat unggul terlebih dahulu, skuad Garuda Muda akhirnya dipaksa menyerah 1-2 dari Vietnam pada laga yang berlangs. Ung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2019. Indonesia lolos ke final setelah membuka Myanmar dengan skor 4-2 pada semi-final SEA Games 2019.